Dan nanti untuk scare-nya, suspen-nya juga harus ada yang beda. Jadi yang pasti nanti ada yang berbeda. Kalau untuk ini semuanya udah kita tata kok gak terlalu ini. Tata janet. Ini spil ini gak kira-kira berapa ini? Oh, itu rahasia. Pokoknya kita pengennya film yang kita rilis nanti itu pasti punya kesan moral yang bagus. Nah, film itu kan ya kalau dilihat sama semua penolongan ya. Bukan-benukan filmnya yang bisa ada maknanya. Biarnya bisa jadi ini loh mas. Iya kan? Iya, jadi bisa dirikmati loh. Menjaring ke misteri juga gak sesuai. Mungkin bekerja sama mas suami bagaimana gitu. Bekerja mas rasanya gitu. Ini, ini, ini alhamdulillah saya sama tata saling combine lengkapi ya. Tata heavy-nya di seni sudah lama penyanyi. Saya coba memanage di situ. Jadi saya banyak ya memanage semua yang kecil-kecil. Terus kemudian gimana meng combine dari berbagai departemen. Dan intinya dibuat satu tim yang baik, tim yang bagus, tim yang hebat untuk ciptakan film yang bagus juga. Tata-tata ini film pertama, persiapan syuting kayak apa-apa. Apalagi kadang horror kan malam jadi pagi-pagi jadi malam gitu kan ya. Itu persiapannya sendiri secara fisik. Sebenarnya sih kalau masalah waktu memang agak berbeda ya sama nyanyi. Kalau melatu kan cuma satu jam selesai gitu ya. Kalau film memang prosesnya sangat berbeda dengan nyanyi. Jadi memang butuh mental, butuh juga kesiapan waktu. Karena ada reading, ada workshop, ya gitu lah. Tapi di situ ada, aku tertarik gitu loh. Maksudnya, oh ternyata semenarik ini ya film gitu, seru. Gak cuma, ya kalau nyanyi sudah selesai. Ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa jadi ilmu baru buat aku gitu. Itu sih. Dan di sini aku profesional banget ketika aku. Aku kan selesai bikinin OST, kemudian aku dapat peran. Kamu jadi ini, aku mulai baca, mulai benar-benar. Latihan di rumah, bagaimana supaya aku bisa menghayati peran itu. Jadi sosok itu. Karena pokoknya kalian kalah terkaget-kaget. Butuh acting coach gak sih? Di IM memang disediakan ya, ada acting coach. Selain itu mungkin Kak Tata riset lagi kah? Soal-soal jadi karakter-karakter. Iya, aku di rumah latihan terus. Soalnya sambil naca, sambil mendalami peran ya. Karena memang jauh berbeda sekali sama. Tata Janetta. Aku jadi orang lain memang gitu. Dan aku melakukan sesuatu yang memang bukan aku gitu loh. Ada tantangan banget, tapi masih rahasia. Iya. Belum bisa diceritakan sekarang. Dan itu aku latihannya tiap hari. Aduh, ya Allah gitu. Aku mau minta saran gitu gak sih ke aktor atau aktris? Iya, teman-teman Kak Janetta, teman-teman artis lainnya mungkin. Saran gitu gimana sih? Iya, ya nanya-nanya sama teman-teman gitu. Biasalah. Sama suami juga nanya, mas gimana? Kayak gak ini? Acting-nya deh bagus gak? Ya kayak gitu lah. Pokoknya gimana sih anak baring? Resmen terrohim lah pokoknya gitu. Enjoy, seneng banget. Ya kita next movie aku juga harus main lagi. Mengurangi budget juga ya. Insya Allah. Jadi ya semuanya itu tadi. Kalau kita siapin tim yang bagus, tim yang pas, semuanya bisa kolaborasi. Ada acting coach-nya, Tata yang baru mulai juga di workshop. Jadi yaudah, kita ingin hasil yang bisa dinikmatilah nanti. Kalau di kantor, kalau lagi di sini lagi kerja, ya profesional. Tapi kalau udah selesai, dah kita kembali kayak kehidupan di rumah. Tapi mungkin sempat terbawa suasana itu gak sih Kak ke rumah? Tapi budget kalau profesional. Tata dikasih bocoran, budget. Jadi, jadi, jadi apa? Tadi, gimana tadi? Sempat kebawa suasana gak kerumuan gitu. Profesional. Ya ada cerita lucunya. Jadi Tata ini kan saya minta untuk buat WST ya. Nanti WST-nya kita akan spill nanti. Original soundtrack-nya juga, judulnya juga sama. Jadi, ya pernah di tengah malam tiba-tiba ya. Karena ini Tata di Siniman ini menarik ya. Tata itu buat lagunya itu over di jam 11 malam, jam 12, lagian ananya tidur, tiba-tiba ada yang nyanyi jam 2. Itu kan jadi, jadi suspense sendiri. Ini siapa yang nyanyi jam 2 gini, Kak? Ternyata ya istri saya gitu. Jadi, ilhamnya terimanya di situ. Tidak seperti itu. Ya, seperti itulah. Menariknya. Tapi seru sih, seru sih. Seru banget. Kenapa film pertamanya memiliki film apa-apa? Seperti tadi ya, saya ngeliatnya, film horror ini banyak banget peminatnya. Di 2023 aja kayak tadi udah, berapa film horror yang sudah ditayangkan di SS1, Atau di bioskop lain-lain kan, itu luar biasa. Menontonnya sangat banyak dan saya kira itu menjadi satu-satu hal yang menarik untuk kita coba membuat film horror itu. Tapi horror yang kita ambil di sini adalah horror yang tidak jauh dari religi juga. Ada pesan-pesan juga yang diisi kita. Masuk di pernikahan 2, 3 tahun ya? Iya. Alhamdulillah. 3 tahun perlu dengah muslihat. Jadi bingung ya. Jadi saya simpel ya. Alhamdulillah, ya intinya saya se'aulu syukur. Wata Allah SWT. Apapun yang kita jalani sampai detik ini, kita buat proyek bersama. Itu merupakan apa ya, rasa syukur saya lah. Rasa syukur. Dan itu semua si syukuri, berkah semua yang dikasihkan rasa syukuri. Dan insya Allah hubungan keluarga, kami juga si kecil bungsu makin besar, relangga. Jadi makin membawa suasana di rumah itu jadi homie. 2 tahun yang lalu, kita membuat buah hati di rumah. Membuat buah hati. Sekarang kita buah hatinya dalam bentuk karya gitu ya. Ya insya Allah. Kemudahan, itu aja sih. Allah selalu meriduhi, memberkahi, dengan segala langkah yang kita bermudian. Kalau untuk perkembangan anak sinis, sekarang seperti apa? Buat anak sendiri, kan kalian semangat sekarang muda aktif semangat di entertain. Caranya, caranya matur waktunya juga seperti apa? Ya. Caranya matur waktunya, kalau aku sudah dapat jadwal, kalau mama kan emang tiap hari kerja ya. Kalau aku paling ada di jadwal-jadwal yang sudah ditunjukkan, aku nanti akan biasa. Besri sebuah cinta, teman-teman, ada mbak, ada susternya. Di rumah, nanti yang benar-benar. Karena ada mamah juga dateng, jadwal yang sekecil. Karena anakku ini lagi dalam masa, wuuuh, lagi heboh-hebohnya lari, loncat-sona loncat sini. Jadi benar-benar harus dilawasi bantunya. Karena anak-anak kan udah gue tahu sendiri. Jadi itu sih, lebih ke aku paling kasih atau naruh satu orang kepercayaan gitu. Apakah mamahku, walaupun ada mbak, tapi ada mamah yang terlihat ini. Tapi ini kan belum tiap hari ya, nanti pada saat syuting aku akan bawa. Jadi Erlangga akan sama suster dan sama mamahku yang ngawasin. Tetep ya mamah yang dikerjain sama mamah. Mama-amah, mamah nyari beli dulu mah. Itu sih palingnya. Kalau sudah lima Senin, sudah rencana untuk buat anak-anak juga? Kalau saya, yang jelas, saya sudah di-planning semuanya. Kalau misalnya kita kerja jam berapa, saya jam berapa berangkat. Saya udah pasti pesan saya bagi waktu sama Tata. Misalnya hari ini Tata nggak ada workshop, Tata yang ganti jagain Erlangga. Nah karena sekarang misalnya ini dua-duanya ikut ke sini, kami juga udah ada mbak di rumah. Kemudian saya pasti selalu nyatin, karena ada CCTV sekarang. Jadi saya lihat, jadi dilihat gimana. Karena kalau di kantor juga begitu, yang ditanyain bukan, Erlangga mana? Si protektif apa sih mungkin? Oh, orang protektif. Karena gimana ya, Erlangga kan itu mirip saya banget ya. Plak-plak-plak, keti-plak gitu kan. Jadi ya enggak itu menjadi, saya juga anak bungsu, Erlangga anak bungsu juga. Jadi saya sangat-sangat. Pokoknya jangan jatah-jatah depannya langsung gitu. Aku, bukanya langsung. Ya seperti itulah. Betul. Tapi kadang suka teskit nggak sih dengan kehidupan kalian, dengan perkembangan anak, dengan perkembangan Erlangga? Kadang suka teskit nggak sih karena kalian menikmati pada itu? Alhamdulillah enggak. Karena aku kan sekarang juga, aku lebih fokus di rumah sebenarnya ya. Jadi kayak nyanyi pun aku, alhamdulillah gitu, harus atas izin suami dulu kan. Jadi izin dulu. Kalau misalnya yang deket, nggak terlalu, misalnya pembuahan tiga hari, aku nggak diambil. Jadi aku di rumah, sama anak-anak gitu kan. Suamiku pingin anak-anak lebih bisa dirawat oleh ini ya. Buat sama ombanya ya. Jadi bakal di rumah sih. Hanya buat project ini aja, kadang-kadang aku pergi. Itu pun ya sore udah pulang malam. Kalaupun reading sampai malam ya ada mama. Pokoknya diusahakan sebaik mungkin aku harus bisa mengatur waktu untuk tiga. Aku di rumah dan untuk project ini. Tapi kalau perkembangan anak mungkin dalam arti mungkin sekarang udah 2 tahun lebih ya. Mungkin 2 tahun. Kemudian mungkin perlu nggak maksudnya untuk adik atau adik? Adik? Di sekolah Shay. Sekarang kita bikin karya aja ya. Bikin anaknya udah nih ya. Udah tiga Shay ya. Kayaknya udah cukup. Sekarang kita pokoknya tahun 2024 pengennya bikin karya-bikin karya. Mudah-mudahan sih. Jalannya lancar lah. Udah aja ya. Udah sekolah toddler. Udah tiga udah nyanyi dulu. Iya. Lebih bukan dia orang nyanyi atau lebih mau kayak papa nyanyi. Dia... Dia kayaknya akademis ya Mas ya? Iya dia cepet. Akademis ya? Ya dia lebih ke ininya sih. Ke ekstraktanya kayaknya ya. Hitungnya cepet banget gitu loh. Hitungnya, countingnya. Ya alfabet gitu udah apa. Ya warna udah dari satu tahun dia tau. Udah apa semua. Masya Allah. Masya Allah. Itu anak siapa itu? Saya. Iya iya iya. Tapi kalau anak laki-laki dari ibu loh. Iya betul banget. Iya. Akademis dari ibu. Ya itu mungkin informasi yang bisa kasih kita berikan. Nah mungkin nanti kalau untuk gambaran film Berslihat ini. Kita akan panggil undang-undang teman-teman lagi nanti. Buat perkembangannya setiap setelah syuting. Mulai syutingnya kapan? Mulai syuting insya Allah. Masih. Kalau gak ada halangan di bulan ini tanggal 5. Di mana? Darah Pengelangan. Darah Pengelangan. Darah Pengelangan. Siap. Makasih. Terima kasih.